Intro Perhatian Konten video ini mengandung sebagian informasi tertentu dan kontroversial. Alur ceritanya mungkin bersifat subjektif dan belum dikonfirmasi secara ilmiah, harap disimak secara rasional. Apa yang disampaikan dalam video ini hanya menceritakan sebuah kisah yang menarik sebagai bahan kajian. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Dalam video mata ketiga, cukup banyak sudah kami mengulas tentang alien, UFO dan semacamnya. Orang-orang yang menyaksikan UFO atau oleh militer AS sekarang disebut UAP, Unidentified Aerial Phenomena, atau fenomena udara tak dikenal dengan berbagai cara, termasuk radar militer, deteksi drone, perangkat kamera militer di kapal induk, dan sebagainya. Semua ini telah memberikan kontribusi besar bagi eksplorasi manusia terhadap peradaban asing. Namun dalam beberapa tahun terakhir, banyak penggemar UFO menganalisa dan menelusuri keberadaan UFO ke tingkat yang baru, bahkan menggunakan beberapa orang dengan kemampuan khusus, Clarivoyance, untuk menemukan jejak kehidupan alien. Untuk diketahui, Clarivoyance adalah kemampuan untuk melihat kejadian yang sedang berlangsung di tempat lain. Pada saat yang sama, Video UFO yang dirilis oleh militer Chile menarik sebuah kesimpulan yang tidak terduga setelah dianalisis oleh para profesional. Penginderaan jarak jauh Clarivoyance Di negara bagian Washington, Amerika Serikat, sekelompok tim yang terlibat dalam penyelidikan UFO selama bertahun-tahun telah meningkatkan metode pencarian UFO ke tingkat yang baru karena mereka memiliki tim khusus dengan penginderaan jarak jauh untuk mencari kehidupan asing di luar angkasa. Keakuratannya bahkan mengejutkan Nick Pope, seorang penyelidik UFO yang pernah bekerja di Kementerian Pertahanan Inggris selama 21 tahun. Pada Mei 2019, Nick Pope mengunjungi kelompok supranatural ECETI. Inladen Contact with Extra-Draustrial Intelligence juga dikenal sebagai kelompok ECETI-Gillelon yang bermarkas di sebuah area peternakan di Danau Throat di kaki Gunung Adams, barat daya Washington, Amerika Serikat. Agar terdengar sederhana dan tidak ribet dalam penyebutannya yang panjang, selanjutnya saya menyebutnya kelompok supranatural E. Kelompok supranatural E adalah organisasi yang cukup terkenal yang mengkhususkan diri dalam studi peradaban alien. Organisasi membangun pangkalannya di sini karena ada banyak penampakan UFO di area ini. Bahkan banyak ilmuwan dari NASA dan Boeing pernah ke area ini dalam 33 tahun terakhir untuk mempelajari fenomena udara tak dikenal. Oleh karena itu, banyak penggemar UFO menjadikan tempat ini sebagai tempat keramat untuk melacak jejak UFO. Namun yang membedakan antara kelompok supranatural E dengan organisasi lain adalah alat pengamatan mereka yang paling kuat bukan teleskop, tetapi tim yang berkemampuan clairvoyance. Menurut tim clairvoyance, mereka memiliki kemampuan menerawang sesuatu di tempat yang jauh tanpa menggunakan mata mereka. Orang-orang dengan kemampuan khusus ini berkumpul di area peternakan Danau Truth untuk mendapatkan informasi dengan kekuatan clairvoyance yang tidak dapat dideteksi secara teknologi. Meskipun banyak orang tidak percaya dengan adanya kemampuan clairvoyance, tapi bagi Nick, ini bukan pertama kalinya ia bersentuhan dengan penginderaan jauh clairvoyance. Dia mengatakan bahwa penggunaan remote viewing atau penginderaan jarak jauh untuk menjelajahi area yang tidak diketahui sekilas terdengar seperti fiksi ilmiah. Tetapi pada kenyataannya, banyak instansi pemerintah di banyak negara menggunakan metode ini untuk memecahkan masalah teknis yang tidak dapat dipecahkan. Seperti Nick yang pernah bekerja sekitar 21 tahun di Kementerian Pertahanan Inggris menggunakan clairvoyance untuk mencoba memahami pesan dari UFO, lingkaran tanaman dan insiden pencurikan ternak atau manusia oleh alien. Suatu ketika, Nick Pope bertemu John Vivanco, seorang clairvoyance yang pernah bekerja untuk pemerintah AS, dan Peter Slatery, seorang penyelidik UFO dari kelompok Supranatural E. John telah berkecimpung dalam bidang clairvoyance selama lebih dari 20 tahun dan mengelola sebuah tim yang terdiri dari orang-orang berkemampuan clairvoyance. Tim menyediakan layanan penginderaan jarak jauh mereka kepada klien dan mengeksplorasi fenomena aneh yang tidak dapat dijelaskan secara konvensional. Ketika itu, mereka sedang melakukan eksperimen yang menggabungkan pengamatan manusia dan penginderaan jauh dalam upaya memantau UFO, bahkan kehidupan makhluk cerdas di luar angkasa. Sementara Nick dan Peter mengemati langsung di luar lokasi, John menempatkan dua ahli clairvoyance di sebuah ruangan tanpa jendela. Dua ahli clairvoyance ini hanya membawa pensil dan papan gambar. Di ruangan yang direkam secara real-time, mereka akan menggambar dan menulis di atas kertas seperti apa objek yang dilihat mereka dan merasakannya. Setelah pengamatan selesai, tim pengamat di lapangan akan membandingkan dan menganalisis data dari penglihatan jarak jauh mereka dengan data yang sebenarnya. Malamnya tim pengamat di lapangan menyiapkan perangkat khusus, termasuk satelit pelacak dan monitor di area terbuka hijau peternakan. Ini dimaksudkan agar pengamat tidak salah mengira satelit itu sebagai UFO. Mereka juga menggunakan kamera inframerah yang digunakan untuk menangkap anomali di langit yang tidak dapat ditangkap oleh kamera biasa dan mata telanjang. Titik pengamatan mereka dapat melihat pemandangan puncak atau gunung Adam yang indah. Gunung Adams adalah gunung berapi aktif terbesar di negara bagian Washington sekaligus merupakan tempat yang kerap dikunjungi UFO. Faktanya, penampakan UFO di gunung Adam adalah insiden UFO pertama yang menjadi berita utama di surat kabar Amerika. Pada Juni 1947, Kenneth Arnold, seorang pilot dan pengusaha, mengaku menyaksikan sembilan UFO terbang di dekat gunung Adams dengan kecepatan ekstrim. Dia mengatakan kawanan UFO melakukan beberapa manuver penerbangan yang tidak biasa dan lenyap di pegunungan. Oleh karena itu, banyak orang percaya bahwa gunung Adam adalah salah satu basis makhluk asing di bumi. Saat malam tiba, ketika tim pengamat di lapangan menengadahkan kepala ke langit dan mencermati segala sesuatu yang melintas di atasnya, tiba-tiba muncul seberkas cahaya. Dari hasil pelacakan satelit, itu bukan UFO tetapi stasiun luar angkasa internasional yang bergerak dengan kecepatan tinggi dari barat ke timur. Pada saat yang sama, dan sulit dipercaya bahwa kedua alih clairvoyance di ruangan itu mulai menggambar objek persegi yang hampir sama ketika stasiun luar angkasa internasional lewat di atas kepala mereka. Tak lama kemudian, Nick dan Peter melihat benda misterius yang bergerak cepat. Sekilas tampak bukan seperti satelit karena tidak ditemukan objek ini pada perangkat pelacakan satelit. Artinya objek tersebut bukan satelit atau pesawat. Objek itu terbang ke posisi tertentu di angkasa, berkedip beberapa kali, kemudian tiba-tiba lenyap dari pandangan mata. Nick dan John menaruh harapan mereka pada dua ahli clairvoyance setelah tim pengamat di lapangan gagal. Nick sangat ingin tahu apakah kedua ahli clairvoyance itu melihat objek yang sama di angkasa seperti yang disaksikan dan bahkan mungkin melihatnya lebih detail. Nick tercengang ketika John menunjukkan gambar dari kedua ahli clairvoyance itu. Pasalnya deskripsi objek yang digambarkan kedua ahli clairvoyance yang tidak saling berkomunikasi itu sama persis. Di atas kertas mereka lebih dulu melihat stasiun luar angkasa internasional yang mereka lihat dari kejauhan. Kedua ahli clairvoyance menggambarkan satelit itu adalah objek persegi yang memancarkan energi. Yang kedua adalah stasiun luar angkasa internasional yang mereka gambarkan sebagai objek berbentuk tabung atau silinder abu-abu tebal yang terbuat dari bahan padat dengan lampu yang berkedip-kedip. Sampai di sini mungkin ada yang berpikir bahwa mereka mungkin pernah melihat foto-foto stasiun luar angkasa sebelumnya. Namun satu-satunya cara untuk mengetahui bahwa benda terbang itu adalah stasiun luar angkasa internasional adalah dengan menggunakan instrumen di luar ruangan. Sementara kedua ahli clairvoyance ini sama sekali tidak tahu. Selanjutnya adalah UFO kedua yang diamati oleh Nick dan Peter. Pada kertas kedua ahli clairvoyance itu masing-masing menggambarkannya sebagai benda logam reflektif yang ada di luar dunia tiga dimensi bagaikan ilusi seperti Fata Morgana. Di mata manusia benda itu hanya setitik cahaya dan deskripsi dari kedua ahli clairvoyance itu sangat mirip. Satu-satunya perbedaan adalah salah satu dari mereka menggambar makhluk seperti sesosok malaikat berwarna biru. Menurutnya bahwa makhluk misterius itu adalah dalam UFO. Mungkinkah penglihatan yang digambarkan oleh kedua ahli clairvoyance tersebut mengkonfirmasi bahwa apa yang disaksikan Nick dan penyelidik lainnya itu sebenarnya adalah pesawat ruang angkasa asing? Ada yang mengatakan bahwa kedua ahli clairvoyance itu tidak dapat memberikan bukti nyata untuk membuktikan keberadaan pesawat ruang angkasa asing di bumi. Mungkin video dari militer yang kita lihat selanjutnya ini akan memberi kita lebih banyak petunjuk. Video UFO Militer Chile Pada 11 November 2014 perwira Angkatan Laut Chile menguji kamera inframerah resolusi tinggi pada sebuah helikopter Puma di luar ibu kota Santiago, Chile. Ini adalah perangkat khusus militer bernilai jutaan dolar AS. Tapi tiba-tiba kamera menangkap sebuah objek aneh terbang berdampingan dengan mereka di ketinggian sekitar 1.370 meter. Setelah beberapa menit pelacakan, mereka menyaksikan sesuatu yang dilepaskan dari ekor pesawat dan fenomena ini berlanjut selama 9 menit. Video ini seketika membangkitkan rasa ingin tahu banyak orang setelah dirilis ke publik. Pada 25 November 2019, astrofisikawan Dr. Travis Taylor, mantan staf NASA ke Los Angeles, California untuk meninjau video yang sulit dipercaya ini dengan analis gambar Michael Bradbury. Selama lebih dari 10 tahun, Michael telah melanglang buana dalam bidang pekerjaan meninjau berbagai gambar atau video UFO. Ia memiliki banyak pengalaman analitis. Michael menemukan bahwa radar pesawat militer sama sekali tidak bisa melihat keberadaan UFO ini. UFO ini hanya bisa dilihat dengan kamera inframerah. UFO ini sekilas tampak terdiri dari dua titik lingkaran. Ketika Michael menunjukkan gambar video tersebut, Dr. Taylor berpikir bahwa dua titik lingkaran itu mungkin mesin jetnya. Selain itu, mereka menemukan bahwa UFO tersebut seperti bergerak secara paralel, tidak melayang naik turun seperti pesawat buatan manusia, sehingga orang-orang dapat melihat sayap dan sesuatu lainnya. Dalam video berdurasi 9 menit itu, kita hanya bisa melihat dua titik tersebut bergerak. Ada yang mengira bisa saja itu adalah pesawat sipil atau senjata militer rahasia. Tetapi ketika orang-orang mencari informasi pesawat penumpang yang terbang dari lokasi ini saat itu, mereka tidak menemukan bukti apapun yang relevan. Lagi pula karakteristik fisik yang ditunjukkannya sama sekali berbeda dengan pesawat manusia. Misalnya setelah Michael memotong objek ini dan menggunakan filter interferensi warna untuk menemukan tanda termal unik objek dengan lebih baik untuk analisis yang lebih detail, di mana setelah mengotak atik objek tersebut, mereka menemukan sesuatu yang lebih menakjubkan. Warna lingkaran di luar objek itu tidak sama dengan warna lingkungan. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa warna lingkungan adalah hijau. Warna lingkaran di luar pesawat adalah putih. Nah, ini menyeratkan bahwa suhu lingkaran ini lebih rendah dari suhu lingkungan, seperti semacam pelindung gelembung khusus pada benda terbang tak dikenal ini. Hal ini membuat Dr. Taylor dan Michael merasa bingung, karena pada umumnya, jika itu adalah pesawat manusia, suhu di sekitar mesin jet seharusnya lebih tinggi daripada suhu lingkungan. Sekitar menit kelima dari video UFO itu mulai melepaskan semacam material. Terlihat dari filter warna UFO ini mengeluarkan material yang sangat panas bahkan menunjukkan warna hitam yang sama dengan badan pesawat UFO tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan pesawat terbang, karena saat bahan bakar jet yang dikeluarkan dari ekor pesawat akan segera didinginkan sejak dilepaskan dan bahkan mendapatkan kristal es darinya, sehingga suhunya tidak akan pernah setinggi ini. Dan karena pengaruh atmosfer, bahan bakar yang dilepaskan dari ekor pesawat setelahnya akan sulit mempertahankan kondisi yang stabil di atmosfer dan perlahan-lahan menghilang. Namun jika dilihat lebih dekat pada materi yang dilepaskan oleh UFO ini, akan ditemukan bahwa ia dapat mempertahankan kondisi yang stabil untuk waktu yang lama setelah material itu dilepaskan. Ini sepenuhnya bertentangan dengan prinsip mekanika fluida. Dr. Taylor menunturkan bahwa dia belum pernah melihat pesawat terbang apapun dalam kondisi seperti itu, jadi dia tidak berfikir benda terbang itu adalah produk bumi. Sejauh ini, kita telah menggunakan hampir semua metode yang diketahui untuk menemukan dan menganalisis UFO. Meski begitu, masih banyak video terkait UFO yang belum bisa dijelaskan secara lengkap. Mungkin memang ada makhluk yang tidak kita ketahui itu eksis di luar bumi. Keberadaan kita ini terlalu kecil di bimah sakti, bahkan di alam semesta. Tidakkah kita seharusnya menghadapi hal-hal yang tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat ini dengan pikiran yang lebih terbuka? Mungkin suatu saat nanti, semua fenomena ini dapat dijelaskan ketika teknologi manusia berkembang ke tahap tertentu. Semoga Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.